oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita jumpa lagi dengan channel segedar info teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ya metapors teman-teman ya fokus kita metapors dulu ya jadi kalau cerita model penambangan yang lain seperti pinetwork yaudah kita kan tinggal menunggu teman-teman ya tinggal menunggu anda-anda semua ya kita semua ini mudah-mudahan bisa jadi sultan bersama dengan pinetwork dengan star network dan lain-lain lah teman-teman karena kita sama-sama punya ini sekarang kan gitu nah jadi teman-teman menunggu menunggu terkait dengan open-open mainnet ya menunggu koin-koin yang gratisan itu bisa cair ya nggak ada salahnya ini kita pahami dulu bahwa sistem di metapors seperti apa teman-teman karena begini ya tentu saja namanya orang dengan beragam macam pikiran itu pasti akan memberikan asumsi macam-macam ya ada yang tidak tidak peduli ya udah nggak masalah ada yang berpikir nanti wah ini sekem gitu ada yang macam-macam lah pikiran-pikiran negatif wah itu udah biasa teman-teman rasanya buat saya sih ya udahlah itu hal biasa namun begitu mari kita pahami terkait dengan itu semua karena pada kesempatan kali ini saya coba bagaimana kita punya apa namanya satu persepsi yang sama untuk memahami metapors ya metapors itu kalau sistemnya sederhana sekali teman-teman ya saya lebih setuju untuk mengatakan bahwa metapors ini adalah sistem menjual ya menjual sistem metrik namanya jadi menjual itu kan sama dengan berdagang lah jadi kalau misalnya kita keluarkan modal lalu kita beli barang nah tergantung dari bagaimana kita bisa mempromosikan atau tidak ketika misalnya Anda tidak pernah mempromosikan barang tersebut kepada orang lain ya orang tidak tertarik dan orang nggak mau beli tapi kalau kemudian misalnya Anda punya rayuan maut untuk membuat orang bisa bisa membeli produk Anda berarti sistemnya berjalan artinya ya kita dapat untung kurang lebih seperti itu nah jadi pada prinsipnya kalau di metapors ini teman-teman ya kita pahami ya ini kita harus mengerti dulu yang pertama ini kita diminta untuk memahami nah berdasarkan pengalaman di dunia network ya saya yakin dan percaya ini teman-teman ya para penonton saya para subscriber saya tentu saja orang-orang yang pintar lah orang-orang yang cerdas cerdik pandai dan sebagainya sehingga mampu ini membedakan mana yang akan scam mana yang apa namanya yang scam saya pikir itu hal yang saya yakin semua udah paham lah nah jadi scam ya dan penyebabnya ada di bawah ini teman-teman ya scam itu apabila gagal bayar kemudian webnya shutdown kemudian webnya di hacker kemudian webnya di block oleh pemerintah ya oleh OJK lah kalau di Indonesia OJK lah kurang lebih begitu kemudian uang dibawa kabur oleh owner atau manajemen atau admin ya kita sudah menemukan banyak hal seperti itu ya nah dulu ada ini ada itu ada ini scam kira-kira gitu nah sekarang di metafors Insya Allah ini tidak ditemukan akan hal itu ya nanti kita pahami kemudian ada yang script di setting dan ganti plan ya bebat kemudian beban sistem berat dan lain-lain itu adalah beberapa faktor penyebab kenapa kemudian ada seara bisnis itu sampai pada akhirnya scam ya Nah teman-teman ini rinciannya ya Nah jadi terkait dengan yang saya sebutkan di atas rinciannya adalah ini masih dikuasai oleh dikelola oleh admin jadi kalau kalau ada satu bisnis yang dikelola oleh admin dimana adminnya itu mengumpulkan ya apa namanya uang-uang member potensinya pasti pasti ya biasa seperti itu udah pahamlah kemudian alur penggunaan dana dan pengelolaan tidak transparan nah kemudian dana ditampung di rekening pribadi owner ya bukan di rekening resmi perusahaan kemudian teman-teman ya ada istilah pending pembayaran bonus dengan berbagai alasan yang dibuat-buat kemudian aturan bisa berubah-berubah kemudian minimum withdraw yang tidak masuk akal kira-kira gitu ya gagal bayar karena beban kewajiban lebih besar daripada pendapatan nah website ditutup dan admin ya atau admin dan owner kabur membawa uang member nah itu adalah salah satu gejala-gejala scam nah teman-teman kita harus paham dulu ya nah untungnya metafor tidak memiliki karakter seperti yang telah diuraikan di atas nah kita inginkan pemahaman kita duduk dulu ini ya nah jadi metafor itu tidak ditemukan gejala-gejala seperti yang telah saya uraikan tadi ya kenapa? karena metafor tidak bisa metafor tidak bisa scam secara teknologi nah jadi Porsche menggunakan teknologi DAPS ya DAPS atau DAPS gitu ya desentralisasi kurang lebih gitu ya application ya atau desentralisasi application nah kemudian tidak bisa serperdown kemudian tidak bisa dihack siapapun juga nah karena dia adalah DAPS ya atau DAPS kemudian aplikasinya tidak disimpan di server terpusat kemudian DAPS dan data Porsche berjalan dan disimpan di ratusan ribu komputer ya atau node blockchain diseluruh disalurkan ke seluruh dunia teman-teman nah satu error ratusan ribu lainnya siap backup kurang lebih begitu kenapa metafor tidak bisa scam secara sistem? Porsche tanpa beban sistem itu dia ya ingat ya tolong digarisbawahi Porsche itu tanpa beban sistem Porsche bukan matahari binari sistem bersambung panjang ke bawah kemudian Porsche program terputus sesuai titik recycle program ya jadi kalau sudah apa namanya sudah sudah circle lah kurang lebih seperti itu itu putus dia ya nah kemudian Porsche tidak menampung dana nah disini dia menariknya ya bahwa metafor itu tidak menampung dana teman-teman ya tidak menampung dana sekali lagi tidak menampung dana nah ya supaya kita ini mengertilah memahami tentang hal seperti itu nah jadi teman-teman ya jelas ya Porsche itu tidak menampung dana dan ini harus saya ulangi lagi ya sekali lagi bahwa semua ya instan ya ada di wallet anggota Porsche tidak ada profit ROI nya ya tidak ada ROI ya nah kemudian atau profit hariannya atau profit per jamnya atau profit mingguannya tidak ada nah Porsche menggunakan teknologi DAPS teknologi yang dipakai Bitcoin ya kemudian ETH TRX ya BSC dan sejenisnya loh kok bisa ya kira-kira gitu nah berikut kelebihan Porsche ya seperti itu teman-teman ya ini menggunakan smart contract ya atau kontrak pintar yang berjalan secara otomatis dimana admin atau owner tidak lagi dibutuhkan nah itu deh teman-teman jadi kita tidak bersentuhan lagi dengan hal-hal yang begitu jadi tidak ada admin-admin kira-kira gitu ya smart contract ya berjalan di atas jaringan blockchain yang memiliki ketahanan dan keamanan maksimum yang bersifat final atau patent sehingga tidak dapat dirubah atau dihapus ya tidak dapat dihentikan tidak dapat diintervensi bahkan oleh pembuatnya sendiri setelah dijalankan dan akan ada selama internet ada ya atau immutable kira-kira gitu ya teman-teman ya jadi hal-hal begini ini istilah-istilahnya aja sangat-sangat masih asing lah kurang lebih ya nah kemudian dengan smart contract kita tidak perlu lagi khawatir atau percaya dengan pihak ketiga ya misalnya admin atau owner kurang lebih begitu ya atau perusahaan karena teknologi smart contract yang mengatur dan menjalankan force adalah teknologi yang sudah terpercaya teman-teman yaitu trust wallet teman-teman nah kemudian force tidak dikuasai oleh entitas tertentu karena force ya adalah dap ya decentralized application yaitu terdistribusi atau tidak terpusat ya pembayaran bonus instan tanpa delay langsung ke wallet pribadi tanpa minimum withdraw nggak perlu withdraw-withdraw maksudnya ya secara sistem sudah masuk ke akun kita perkara kemudian kita mau withdraw memang ada caranya teman-teman ya nah gitu dia oke teman-teman ya nah kemudian semua omset 100% diberikan kepada member yang langsung dan langsung dibagi habis saat itu juga atau tidak ada sisa dana yang tertampung di smart contract ya nah kemudian database website yang digunakan ya untuk berinteraksi dengan smart contract force memiliki mirror ya atau pada jaringan IPFS ya atau interplanetary file system waduh bacanya udah ribet teman-teman ya nah jadi yang mirip dengan blockchain terdistribusi dan anti-banet wow keren teman-teman panjang ini umurnya ya nah ini mantap kali lain pokoknya tanpa beban sistem tidak ada ROI yang menyebabkan gagal bayar saat mencapai titik jenuh semua transaksi dan alur dana dapat dilacak dan dilihat melalui BSC SCAN kira-kira gitu akun tidak ada batasan waktu kadaluarsa kemudian komunitas crowdfunding terbesar di dunia yang tersebar di lebih dari 200 negara teman-teman mantap guys nah itulah teman-teman gambarannya ya bahwa saya pikir ya cukup jelas lah kalau benar-benar Anda mencermati sedemikian rupa apa yang telah saya sampaikan tapi kalau Anda tidak sampai pada titik akhir tadi ya mungkin kita bisa gagal paham oleh karenanya teman-teman ya saya paling bisa mengucapkan terima kasih telah menonton video saya ya dan ya semoga saya berharap Anda sehat-sehatlah selalu ya murah rejeki dan panjang umur dan pada akhirnya nanti sukses semuanya para ya penambang-penambang kripto yang gratisan ataupun yang model seperti metapors nah jadi sederhananya kalau misalnya ya bang ada pertanyaan sih bang gimana sih bang cara daftarnya nah gini teman-teman ya karena memang tadi ada yang komen juga di video-video saya itu banyak teman-teman dan mereka mengatakan bagaimana cara cara daftarnya yang gini yang pertama nih teman-teman harus download dulu Trust Wallet buat akun ya buat akun di Trust Wallet nah saya pikir itu contoh di video-video saya juga sudah ada bagaimana cara membuat akun di Trust Wallet ya kalau membuat akun di Trust Wallet jangan lupa perasa sandinya disimpan ada 12 kata-kata karena itu penting kenapa? kalau kita kehilangan handphone kemudian kita mau menggunakan Trust Wallet lagi kita tinggal masukkan perasa sandinya sudah selesai ya lalu ketika sudah kita selesaikan ya mendaftar di Trust Wallet langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan yang namanya dari StableCoin ya dari StableCoin ya untuk jaringan Polygon dan Matic Polygon kita aktifkan artinya kita munculkan di halaman depan di Trust Wallet baru kemudian langkah berikutnya ketika misalnya teman-teman mau mendaftar untuk Metaforce kalian itu wajib punya link referral nah link referral itulah yang nanti akan kita gunakan untuk mendaftar di Metaforce nah linknya itu kemudian kita aktif kita tempel di bagian Trust Wallet ya di halaman Trust Wallet itu ya dengan mengklik pada bagian browsernya atau Dubsnya dan kemudian sudah tapi dengan catatan bahwa sebelum diaktifkan sebelum diregistrasi kalian itu kudu punya ya dais StableCoin dulu kalau misalnya kalian mau ngambil di paket satu misalnya yang harga minimal Rp110.000 ya silahkan karena ini kok tergantung kemampuan tergantung dari ya maunya kita di level berapa nah kalau mau level yang paling tinggi ya saya rekomendasikan kan kalau kalian mau aman saya pikir kalau memang benar-benar kalian mau cari uang ya kalian harus ambil posisi minimal level 7 atau 8 itu menurut saya nah jadi ya saya sendiri masih level 4 teman-teman Alhamdulillah saya jujur saja saya join kemarin di tanggal 31 Oktober ya teman-teman ya jadi kurang lebih sudah 2 minggu dan kemarin itu benar saya memang daftarnya cuma Rp100.000 ya saya daftar cuma Rp100.000 saya transfer dan saya beli DAI semua sama beli Matic ya 5 DAI kemudian 1 Matic karena kemarin harganya belum naik sekarang naik saya beli Rp100.000 nah kemudian saya juga sudah melakukan penarikan teman-teman ya melakukan penarikan sudah withdraw langsung ke rekening dan bahkan akun saya itu sudah otomatis apa namanya upgrade otomatis namanya jadi dari level 1 ketika saya sudah circle kemudian muncul lagi jaringan baru kemudian saya sudah ada di level 2 lalu kemudian disitu ada namakan auto upgrade ya jadi kita bisa langsung masuk juga ke level 3 secara otomatis karena saya memang terus bertumbuh jaringan saya nah kemudian setelah level 3 ya lembuklah juga karena teman-teman percaya ini bergabung dengan grup saya, tim saya akhirnya ya saya juga sudah level 4 teman-teman ya hari ini baru level 4 dan tentu saja targetnya saya mau level 12 teman-teman ya saya mau level 12 nanti pada akhirnya karena apa? karena di level 12 sekali kena tabuk di level 12 kena tabuk dolar maksudnya kena tabuk DAI itu bisa ratusan juta satu hari dapatnya teman-teman nah itu dia nah tapi kalau kita ada di level 1 nah dan kita pun kurang promosi ya sabarlah sambil menunggu limpahan dari upland tapi percayalah mungkin yang di grup saya ya di grup saya itu saya yakin sudah banyak teman-teman yang sudah dapat limpahan saya yakin sekali karena ya ketika saya sudah circle 3 kali itu menandakan ya sebenarnya sudah banyak yang dapat limpahan nah cuma ya harapannya sih kalian harus cek-cek lah mana-mana yang sudah bergabung ya di grup saya ini ya di grup yang ini teman-teman ya nah di grup ini teman-teman jadi kalau nanti kalian bergabung ya mau nanya-nanya ya nanti saya sediakan linknya ya link untuk kalian bergabung dulu di grup whatsapp ya di klik kemudian setelah bergabung nah nanya disitu nah biasanya saya minta kalau setelah bergabung saya minta untuk japri supaya pembicaraan kita fokus ini mau ngapain gitu ya nah kalau nanya misalnya bagaimana cara registrasi ya sudah nanti kita arahkan cara-caranya nah yang penting ketika sudah ada kemauan saya yakin lah semuanya menjadi mudah kecuali memang kalian gak mau kalau udah gak mau yaudah lain cerita ya kan nah alhamdulillah semakin hari semakin hari semakin rami nih yang bergabung dengan grup saya dan ya sudah banyak yang closing lah alhamdulillah dan saya yakin limpahannya juga sudah dapat lah sudah positif ya sudah dapat limpahan cuman mungkin karena gak dicek yaudah gak tahu mungkin ada yang udah dapat bonus 15 day mungkin sudah ada ada yang dapat 10 day mungkin ya ada juga yang dapat baru dapat 5 day ya yaudah kalau udah dapat 5 day udah beli modal kalau gabungnya kemarin di modal hanya sekitar level 1 kan gitu udah mantap itu kan aja seperti itu nah sekarang tinggal kembali kepada anda semua ketika anda ingin mengembangkan ini ya sudah yuk sama-sama kita bangun sistem ini karena metaphors jauh dari kata sekem itu saja ya teman-teman ya sukses dan salam kaya ramai dan keduanya bersama dengan channel sekedarin poh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati abone赖 abone ol